diantara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan ilmu laduni sebagai sumber akidah ilmu apa? ilmu laduni, katanya gak usah belajar tau-tau pintar, ada orang-orang wali-wali gak pernah belajar tau-tau pintar saya bilang itu omong kosong nabi s.a.w. bersabda innama ilmu bitta'allum, sungguhnya ilmu itu dengan belajar, yang langsung pintar tanpa belajar cuma nabi, para nabi dan para rasul karena mereka dapat wahyu ada pun selain nabi, selain rasul maka harus belajar, para sahabat belajar abu hurairah sampai kelaparan sampai pingsan, gara-gara belajar, lupa makan gara-gara belajar, umar al-khattab r.a.w. sampai bertanau berganti-gantian dengan tetangganya kalau hari ini umar ke pasar, tetangganya belajar sama nabi nanti umar pulang dari pasar, tetangganya ngajar kasih tau tadi, nabi menyampaikan demikian-demikian besoknya umar yang ngaji, tetangganya yang bekerja, belajar mereka tiba-tiba katanya ada wangsit dari Allah s.w.t, langsung kemudian ngerti, saya bilang omong kosong, katanggan orang yang pintar tidak belajar itu mana orangnya gak ada, itu gak benar, itu cuma katanya dan katanya, tidak benar tidak ada buktinya, tidak ada buktinya mungkin ada orang tidur, tau-tau bangun oh tadi kamu ngomong gini, ya ada jin yang kasih tau tapi kalau tau-tau bangun hafal Quran tau-tau bangun hafal hadis ya, gak ada itu omong kosong, harus belajar harus belajar, jadi namanya ilmu oh Ustaz kalau mau pintar caranya gimana ya Al-Quran dibakar, masukkan ke gelas, kemudian diminum, iya bisa kamu hafal, tapi gak boleh kentut kamu kalau kentut hilang semua nanti tidak ada, itu omong kosong semuanya semua orang belajar, Imam Malik belajar atau tidak? belajar, Imam Syafi'i setengah mati belajar ke Imam Malik pergi ke Irak, pergi ke Kufah pergi ke Mesir, belajar pergi ke Madinah, belajar, Imam Syafi'i ada yang lebih wali dari Imam Syafi'i? belajar, Imam Ahmad, Imam Syafi'i Imam Malik, Abu Hanifah, semuanya belajar, sahabat belajar sahabat belajar, sampai menempuh perjalanan jauh demi untuk mendengar hadis Nabi SAW apa dalil mereka? kata mereka ustaz, ada dalilnya, ilmu ladun itu ada dalam Al-Quran, mana dalam Al-Quran? kata mereka dalam surat Al-Kahfi'i ya, setelah kala Allah berbicara tentang Nabi Khadir alaihi salam kami ajarkan kepada Nabi Khadir ilmu, kata mereka Khadir ini ya, lihatlah, ustaz Khadir ini wali dan dia lebih pintar daripada Nabi Musa pertama Khadir itu apa? wali kedua lebih pintar daripada Nabi Musa alaihi salam ketiga, Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa dia tidak ikut syariat Nabi Musa kalau begitu bagaimana? kalau begitu, kalau orang sudah mencapai hakikat dia tidak harus sholat dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam itu dalil mereka kenapa? karena ada ilmu ladunni wa'alamnahu min ladunna ilma kata Allah kami ajarkan kepada Khadir ilmu dari kami bagaimana bantahannya? bantahannya sederhana oleh karena mereka gara-gara syubat seperti ini mereka punya pembagian agama menjadi syariat dan hakikat barang siapa sudah mencapai hakikat maka boleh tidak mengerjakan ibadah boleh tidak sholat kamu belum mencapai hakikat maka kamu harus sholat kalau sudah mencapai hakikat tidak sholat juga tidak mengapa? sampai sebagian mereka karena tidak pernah sholat Jumat waktu ditanya kamu tidak pernah sholat Jumat siapa bilang? saya ada sholat Jumat di Mekah kamu tidak tahu sampai dibuat cerita saya baca di internet ada seorang kiai tidak ikut sholat Jumat dicari-cari mana sih bulan kok tidak sholat Jumat? ternyata dia sholat Jumat di Mekah tahu-tahu dia muncul dia bawa korma saya baru dari Mekah ini korma sholat Jumat di mana? di Mekah orang-orang percaya padahal kalau jam 12 Indonesia di Mekah masih jam 8 belum sholat Jumat di sana imamnya pun masih tidur mungkin sholat Jumat sama siapa? ente tutup mata sampai di Mekah balik lagi sampai ke Indonesia Nabi saja mau umrah saja naik ke ontas setengah mati ente jangan menkurafat Nabi naik ke ontas setengah mati sampai Nabi pernah dihadang oleh orang-orang kafir Quraish sehingga Nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriah saya para sahabat semua akhirnya menggagalkan umrah mereka harus cukup rambut karena terhalang tidak bisa umrah akhirnya ditunda tahun depan umrahnya itu Nabi SAW ini ente tutup mata sampai di Mekah balik lagi sampai ke Indonesia kalau pulang bawa korma korma juga bisa pergi ke tanah abang beli walaupun itu korma asli ada jinnya yang bantu kurafat seperti itu sebenarnya mereka tidak sholat Jumat cuma alasan saja cuma alasan sebagian orang seperti itu saya temani si fulan dia tidak sholat benar saya yang temani dia dia tidak sholat orang top-top di sebagian tanah air kita ada orang top-top tidak sholat karena sudah mencapai tingkatan apa hakikan kita kembali kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa kalaupun Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa itu wajar pertama Nabi Khadir seorang Nabi bukan seorang wali dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah dan Nihaya dan juga dikuatkan oleh Al-Hafir Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala oleh karenanya Nabi Khadir waktu bertemu dengan Nabi Musa kata Nabi Khadir kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa wahai Musa ini menunjukkan Nabi Khadir Nabi Musa punya ilmu saya juga punya ilmu Allah ajarkan kepada Musa saya tidak tahu dan Allah ajarkan kepada saya Musa tidak tahu dan Nabi tidak perlu mengikuti Nabi yang lain Masing-masing punya syariat Kemudian yang kedua Nabi Musa adalah Nabi diutus kepada Bani Israel Sementara Nabi Khadir bukan Bani Israel Seandainya dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa Wajar karena dia bukan dari Bani Israel Makanya dalam Suhaib Bukhari Waktu Nabi Musa mencari-cari Nabi Khadir Tahu-tahu Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan baju Maka Nabi Khadir Nabi Musa bertanya Nabi Musa mengucapkan salam Assalamualaikum Nabi Khadir kaget Kok ada salam di negeriku Dia tidak pernah dengar orang ucapkan salam Kok ini ada orang beri salam sama saya Nabi Khadir bertanya Siapa kamu? Kata Nabi Musa Ana Musa Saya Musa Nabi Khadir bertanya lagi Musa Bani Israel Apakah Musanya Bani Israel Kata Nabi Musa Iya benar Kenapa? Karena Musa banyak Ada Musa Bekasi Ada Musa Maham Makanya Nabi Khadir bertanya Musanya Bani Israel Kata Nabi Musa Iya benar Ini menunjukkan bahwasanya Khadir bukan dari Bani Israel Dan Nabi Musa tidak diutus untuk dia Kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Musa Tidak jadi masalah Yang ketiga Ternyata Nabi Khadir juga sesuai dengan syariat Nabi Musa Kenapa Nabi Musa mengingkari Waktu Nabi Khadir merusak kapal Karena dia tidak tahu penjelasannya Waktu Nabi Musa Nabi Khadir kemudian membunuh seorang anak Nabi Musa juga mengingkari Tapi setelah Nabi Khadir menjelaskan Saya merusak kapal ini Kenapa kalau tidak saya rusak Seandainya kapal ini tidak saya rusak Akan dirampas oleh raja Maka saya rusak supaya dirampas oleh raja Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju Berarti kan sesuai dengan syariatnya Waktu Nabi Khadir membunuh anak ini Nabi Khadir mengatakan ini Kalau besar anak ini akan menjelaskan Kedua orang tuanya dalam apa? Kekufuran Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju Oleh karena diantara perkataan Ibn Ketir Dalil yang sangat kuat Bosnya Nabi Khadir adalah seorang nagi Bukan wali Buktinya Nabi Khadir berani membunuh anak Tidak boleh seorang wali Saya dapat wangsit bunuh orang Tidak boleh Kecuali wahyu Kalau cuma kira-kira kayaknya Kirasat anak ini bakalan nakal Saya bunuh aja sekarang Tidak boleh Sepakat selama tidak boleh Ada orang sangat alim Lihat anak-anak main kelereng Kayaknya kurang aja Kecil aja sudah kayak gini Saya bunuh aja sekarang Tidak boleh Wali setinggi apapun tidak boleh melakukannya Ini menunjukkan Nabi Khadir Tadkala berani membunuh anak tersebut Berarti dia seorang Nabi Karena dapat wahyu Jadi Nabi Khadir tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa Kalaupun dia keluar Memang dia tidak diutus oleh Tidak diutus Nabi Musa untuk dia Nah anda sekarang umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad diutus untuk semuanya Ini Rasulullah ilaikum jami'an Aku diutus kepada kalian seluruhnya Baik orang Arab maupun selain Arab Makanya Rasulullah salam mengirim surat kepada Heraklius Romawi Rasulullah salam mengirim surat kepada Persia Untuk masuk Islam Karena Nabi memang diutus untuk alam semesta Nabi terakhir Konsekuensi Nabi terakhir harus kepada seluruh umat Nah anda berarti umat Muhammad Kalau anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Berarti anda bukan umat Muhammad Bener atau tidak? Jangan bilang anda orang Islam Anda orang kafir kalau begitu Para ulama ijma' sepakat Barang siapa yang merasa Boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Maka dia orang kafir Dan kita setuju Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad Kalau dia mengatakan Saya boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad Dia bukan orang Islam dong Itu orang kafir Dan ada orang seperti itu Di tanah air kita Merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat Sehingga dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Dia menyangka ini hakikat Ilmu ladunia dari Allah SWT Ada orang Misalnya Orang Kiai kemudian minum bir dan macam-macam Oh tidak apa-apa Dia sudah sampai hakikat Tapi dia minum bir haram Itu kan bagi NTI syariat Bagi hakikat tidak maaf Tapi haram itu Tidak Kalau dia minum Itu bir berubah jadi air putih disini Dia putih Tapi kenapa tener? Jadi Tidak ada seperti itu Jadi yang benar Tidak ada Akidat diambil dari ilmu apa? Ladunia Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.